Sepanjang tahun 2012 sedikitnya sudah ada 129 remaja putri yang menjadi korban penculikan. Sebagian diantaranya bahkan bernasib tragis karena mengalami tindakan asusila. Mengapa kasus penculikan melalui jejaring sosial semakin marak terjadi? Pemirsa berikut laporan redaksi. Beberapa waktu lalu penculikan yang berujung tragis dialami seorang remaja putri di Depok, Jawa Barat. S.A. menjadi korban penculikan dan pemerkosaan yang dilakukan seseorang yang dikenalnya melalui situs di jaring sosial. Sementara di Kabupaten Banjar, Jawa Barat, selama tahun 2012 sedikitnya sudah 3 remaja yang menjadi korban penculikan yang berawal dari situs di jaring sosial. Salah satunya A.Y. Ia menghilang selama 3 bulan setelah dibawa pergi kenalannya RR. Berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, sepanjang tahun 2012 telah terjadi 129 kasus remaja putri yang hilang. Dari jumlah itu, 27 kasus penculikan remaja putri didahului dengan interaksi melalui jejaring sosial. Data yang lebih ekstrim juga menyebutkan bahwa 83 persen kasus penculikan remaja terjadi melalui jejaring sosial di internet. Dalam beberapa kasus, pelaku penculikan yang mencari mangsa di media sosial mengiming-imingi para korbannya dengan janji-janji manis. Persis seperti yang dialami SS, seorang remaja 15 tahun di Jakarta. Ia dibawa kabur B alias Michael. Bahkan, pria 30 tahun itu tega melakukan tindakan asusila kepada SS. Dari 245 juta penduduk Indonesia, jumlah pengguna internet mencapai 55 juta jiwa. Dan hampir 90 persen di antaranya merupakan pengguna berusia di bawah 35 tahun. Berdasarkan sebuah survei, sekitar 70 persen remaja yang sedang online mengaku mendapatkan pesan pribadi dari seseorang yang tidak mereka kenal. Dan ironisnya, sebagian dari mereka meneruskannya dengan berbagi informasi pribadi. Padahal, hal itu merupakan tindakan yang salah karena bisa berujung pada aksi kejahatan. Terlalu gampang percaya semua informasi yang ada di internet. Terus kemudian, misalnya menjagalah data diri pribadi kita dengan baik. Dengan banyaknya kasus penculikan melalui jejaring sosial, sudah saatnya orang tua melakukan pendampingan kepada putra-putrinya. Agar menggunakan internet secara benar dan sehat. Kita jadi orang tua yang lebih bertanggung jawab. Dengan adanya kesibukan, jangan sampai kita dikalahkan oleh teknologi, sehingga anak-anak remaja kita jadi korban. Tapi sebaiknya orang tua juga jangan gapek. Mau gak mau orang tua belajar juga mengikuti teknologi, sehingga anak-anak remaja kita terutama remaja putri gak jadi korban kegalauan. Banyaknya pengguna internet di Indonesia tentu akan selalu menjadi celah bagi pelaku tindak kejahatan. Tidak mudah percaya terhadap orang yang baru dikenal dan menggunakan internet secara sehat. Bisa menjadi cara awal untuk menanggal semua kejahatan yang dimulai dari internet. Meliputan Trans7.